Udah udah begini Oke Kalo aku pengen hadiahin Onil Aku pengen hadiahin dia setir Soalnya hidup dia tuh suka disetir sama orang guys Sumpah Dia tuh kayak waktu di Jepang ya Dia ngomong kayak gini Aku ngomong gini, Onil kamu besok ngomong apa Aku serah kamu aja deh Aduh emang itu basic wanita apa Emang dia suka disetir sama orang ya Tapi gapapa aku pengen beliin dia setir dan Aku pengen beliin dia jasuk kayak aja sih Dia suka nyari dimana-mana dia jasukin Nanti aku bawain buat dia yang banyak Terima kasih Ada orang Jepang yang asik Ceritain dong pengalamannya gimana Terus kesannya disitu gimana Seneng gak sih Terus juga bakal Balik lagi ya Karena ke Top 8 nih Akhirnya aku bisa jelasin pake bahasa Indonesia ya Kemarin Kemarin kan Kenco Kenco si mas te Kenco si te mas Salah-salah Jadi Jadi Degadegan Jadi aku itu kemarin Sejujurnya di lagu pertama itu Sejujurnya aku udah kayak pesimis sih sebenernya Karena menurut aku tuh kayak Aduh kenapa sih aku kurang maksimal Kayak gitu Jadi abis dari situ aku langsung makan gorengan guys Harus kalian tau Aku Jadi kayak udah lah gak lolos Udah makan gorengan aja gak apa-apa aku lapar gitu kan Eh ter... Apa? Engga gak apa-apa Terus aku kayak Pas dipanggil Lurusan sabida Cipu Bener kan? Bener bener terus aku kayak Namanya udah ketawa gak bangga kalian semua Bangga lah Bangga lah Iya Terus aku kayak gak nyangka aja sih Makanya kenapa aku bisa Menyanyikan lagu Himalwari Sampai menangis Karena aku melihat Kayak melihat Ehm... Pengalaman Biar aku melihat Norah Emuun Karena aku melihat Kayak berjalan-berjalan kemarin-kemarin Dari diriku sendiri Jadi kayak aku Aku bisa menampakkan kaki aku di Jepang aja Aku udah sangat bersyukur Dan aku apalagi bisa dilihat oleh warga-warga Jepang Dan ada juga fans-fans aku yang datang juga Ke venue kemarin Terimakasih banyak Yeay Mohon dukungannya semuanya Aku unik Onil Aku cuma mau jawab itu sama Onil Setelah gak jawab telepon Soalnya kemarin Di Jepang Dia Ditelepon sama resepsionis Dia gak jawab Dia takut gue ngomong apa ya Waktunya Aku kayak Terimakasih Terimakasih Kita saling nanya Kamu jawab ke resepsionis Pas nelfon Terus kita jawab Enggak Lalu juga gak anggar Tapi kalo lu takut Kalo itu setan Kan lebih gak Lebih gak Apa itu sih Maksudnya Maksudnya Gak gitu guys Soalnya FIP aku suka Apa namanya Obake Itu aku takut Takut tiba-tiba Namanya Gitu Gak tenang lu Dia ngomong kita gak ngerti Gitu udah Oke Rapa setuju Kau Niel tuh Apa? Apa? Enggak lu gak ada setan Sumpah Sumpah gak ada Apa sih lu 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 Bikin nyaman Kenapa aku ditakuti Kenapa sih Kenapa sih Oh Niel Aku mau nama ini Oh Niel Kau nama ini 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 Lu udah nangis Gak ada mama Oh Niel Oh Niel Terima kasih ya Aduh Ngetrikain Maju Iya Sumpah Kau gak ada orang Gak ada yang bisa Ngetrikain kostum Kemarin Makasih udah temenin gue Ke Jepang kemarin juga ya Makasih udah temenin gue Dari hari pertama Gue masuk audisi juga Makasih banyak ya Udah 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 nge Udah manggil gue Waktu gue Udah 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 manggil gue Pas gue mau ilang di Jepang Atau orang biar nanya diilang Jangan Jadi diri lu sendiri ya Jangan mau disetir sama orang Orang lain Iya Jangan suka mendauli orang lain Karena lu juga harus Didauliin dulu Daripada orang lain juga Oniel Semoga Sehat selalu ya Amin Semoga bahagia selalu Amin Semoga akhir ceritamu Indah ya Amin Love you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you